itu 12 orang doang kalau sekarang ini gitu kan terus abis itu oh iya iya kayak gitu ya oh oke oke oh iya apa lagi ya itu kedua terus yang namanya saudara ya kan belum lama lagi maksudnya udah lama gak ngumpul-ngumpul akhirnya ya banyak foto-foto gitu kan terus abis itu jadi kalau misalnya kalian ngeliat ada foto aku bersama saudara-saudaraku jangan cemburu ya oke oke pagi besok saya akan menemukan keluarga dari ayah saya yang orang Betawi semua pasti kumpul keluarga terus abis itu ini adalah pertanyaan ketiga yang membuat aku jadi berpikir guys tapi ini orangnya yang nanya beda-beda ya jadi orangnya beda-beda yang nanya ini kayak ua tante om eh sama aja ya ua sama tante sama oma sama aja ya gak sih aduh sakit sakit banget ya Allah aku lepek banget ya maaf ya aku sis lepek karena hari ini saya seharian bertemu keluarga salam salam salaman minta THR eh aku tahun ini dapet THR guys alhamdulillah aku pikir di umur saya yang 20 tahun ini saya sudah tidak mendapat THR lagi tapi alhamdulillah saya masih mendapatkan THR walaupun tahun kemarin gak tapi tahun ini aku dapet terima kasih ya Allah alhamdulillah ya terus ini nyamuk ya terus ini guys aku akan menceritakan ya eh ini diskonya gak selesai-selesai weh terima kasih ya ini siapa sih dari siapa sih guys tuh dia nah tadi tuh jadi gini tadi tante aku adanya gini kamu tuh yang depan tengah apa belakang hah aku dalam hati kayak gitu maksudnya tante aku ngomong kayak gitu apa ya posisinya kah terus aku aku bingung kan jawab ya aku member apa ya aku member tengah depan apa belakang ya aku sekarang jadi kepikiran guys kayak aku ini sebenarnya member apa ya yaudah sih terus aku jadi kayak kepikiran aja sekarang kayak kok tante aku nanya kayak gitu ya aku jadi agak bingung jawabnya tapi abis itu aku jawabnya cuman aku cuman diam terus aku bilang kayak apa ya aku bilang kayak gitu karena aku bingung jawabnya terus abis itu ini rasanya tuh seperti ditanya kayak kamu kapan gak sih ya kan aku belum ditanya kayak gitu ya cuman ini dari POV aku ya kayak aku gak expect banget ditanyanya kayak kamu member depan tengah apa belakang aku ditanya kayak gitu biasanya orang-orang tanya kayak oh DJ Katie itu konser-konser mulu ya kamu hari ini gak konser kamu member DJ Katie itu ada 48 orangnya sedangkan ini aku dikasih pertanyaan yang berbeda jadi aku merasa ini adalah hal baru dan perlu kupublikasikan kepada kalian semua hari ini jadi aku pas ditanya itu aku jadi berpikir aku ini member tengah depan atau belakang tapi itu jadi kocak aja sih terus aku bilang terus aku bilang gini ya insyaallah member depannya aku bilang gitu terus yaudah udah sih itu aja ceritanya iya agak aneh juga ternyata ceritanya ya semoga aku tahun ini menjadi member yang paling depan ya guys amin otw ya oke otw lah itu doang sih sebenernya inti dari showroom hari ini aku cuma pengen ceritain itu doang karena aku kalau ngetweet pasti aku gak ngerti kata-katanya aku bingung nanti aku gak ngerti jawabnya jadi kayak ya saya jawab seperti itu agak sedikit membingungkannya ternyata mendapat pertanyaan itu kalian hari ini udah ditanyain apa aja guys gak doang aku gak ditanya kapan nikah kapan nikah kan umur aku masih muda ya aku tidak ditanya-tanya seperti itu paling kayak kalau saudara sih kalau ketemu tuh pasti selalu nanyainya kayak JKT terus jadi kayak oke tidak masalah gitu udah bisa mobil jadi aku kemarin kan belajar nyetir ya eh belajar parkir mobil kan terus belajar parkir mobil aku tuh aku gak expect kalau misalnya hari itu tuh belajar parkir mobil karena aku pikir cuma mau belajar lancarin lagi terus sama apa namanya sama apa nanjak lagi karena aku belum bisa terlalu ngerti nanjak tuh gimana kan terus selesai itu belajar nih parkir mobil nah aku tuh gak tau kalau ternyata kalau misalnya parkir mundur itu tuh kalau misalnya ininya ke kiri setirnya ke kiri bannya ke kiri karena aku kalau ngeliat ayah aku parkir mobil aku tuh selalu mikir kayak oh kayaknya nih kalau mundur kesini itu tuh kayaknya setirnya ke kiri tapi ininya ke kanan gitu ngerti gak sih kayak otak aku masih gak mudang gitu loh tapi kan ternyata kalau misalnya parkir mobil itu kalau misalnya mundur kan kalau ininya kesini itunya berarti ke kiri gini kan gini kan di kayak gini kan ini misalnya parkir disini berarti mobil gini kan ya dong iya kan gak ada nyamuk oke nah pas dijelasin sama gurunya aku bener-bener kayak hah kok gitu sih oh bingung sendiri gitu loh jadi dia nyuruh kayak kalau biasanya kalau markir mobil di rumah itu ke kanan atau ke kiri terus masuknya mundur atau maju masukin mobilnya maju ke kanan oh yaudah oke kita coba ya ke kanan ya tapi versi mundur ya berarti kita harus belok mana nih kan ini kan parkir disini ya terus ini nih aku ceritanya masih disini aku disuruh ngulang dari awal gitu kan terus aku aku akhirnya kayak lu terus bapak gurunya tuh ngomong kayak coba kamu majuin dulu terus nanti kamu mundurin dari arah sana ya eh dari arah sana ya dari arah kanan ya oh iya oke oke itu dengan sangat amat tidak mengerti terus abis itu aku coba nih mundur eh mundur sama aja aku lupa deh aku lupa guys jadi aku ke kanan dulu abis itu mundurin nah kan mundurinnya itu ke ke kanan dong seharusnya tapi aku mikirnya badan aku harus ke kiri gitu jadi aku susah sih sebenarnya kalian aduh aku juga kadang-kadang suka gak ngerti sih cara aku menjelaskan ya tapi intinya aku tuh sampai sekarang gak ngerti markir markir itu gimana sampai gurunya sampai gurunya dia turun oh yaudah nih saya turun nanti saya kasih arahin saya yang jadi tukang parkirnya ya oh iya oke oke nah udah nih udah nih mobilnya udah seluruh nih sampai dipasangin kan kalau kursus gitu kan kayaknya emang kalau misalnya belajar parkir itu emang dipasangin tiang 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 gitu terus si bapak gurunya kayak ini ceritanya tiang ini mobil ya kalau kamu parkir di mal atau gimana ini ceritanya kan kirinya mobil ya kamu gak boleh kena ini ya oke aku punya gitu kan terus abis itu udah nih misalnya aku udah udah bisa nih mundur nah itu kan aku manual ya kan kalau manual kan main kopling kan nah aku pas tuh bingung nih aku nih gimana ngejelasinnya nih pas udah mundur kan mobilnya ada ada nit 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 kayak gitu kan nah pas mobilnya nit nitnya kenceng aku belum belum rem rem tuh pas aku akhirnya terus kayak rem deh rem deh eh iya terus capek kenapa sih pokoknya yaudah kayak gitu untungnya aku tidak menabrak menabrak tembok di belakangnya gitu terus si gurunya bilang kalau misalnya nit nitnya udah nitnya kenceng banget itu tuh berarti udah udah mentok banget tapi kalau misalnya nit nitnya cuma sekali dua kali itu berarti masih udah pas gitu oke aku bilang gitu kan terus sampe tapi masih sekarang aku belum ngerti sampe dia bawa mainan mobil kayak diputer-puterin kayak gitu tapi aku masih kayak apa sih ini maksudnya aku kayak gak ngerti gitu seperti itu jadi kalau misalnya kalian berharap aku punya kemajuan dalam penyetir mobil kayaknya belum guys tapi hari ini aku udah bisa nyalain mobil udah bisa sakit 2 kok 12 lagi sih diskonya 8 7 6 5 4 3 2 1 danan diskonya oke udahannya sebenernya aku cuma mau cerita yang tadi yang soal tante aku bilang kamu depan belakang empat tengah tante nih saya lagi berusaha disini tante tante nanya kayak gitu gak apa-apa sih sebenernya itu kayak kocak aja weh kayak kocak aja aku tiba-tiba ditanya kayak gitu ya besok besok aku masih lebaran lagi kalian tipe yang lebarannya berapa hari oke guys aku yang tipe lebarannya 2 hari 3 hari udah kayaknya sebulan demi apa sih lama banget oke poni saya sudah tidak ada bentuknya sudah sangat amat lepek ya aku jam 10 udahan karya kalau besok aku harus bangun pagi lagi gitu minal Aydin ya semuanya mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah mohon dimaafkan oke wede ada candi guys candi ini kan ya candi emas ya gak sih itu makasih ya dari siapa tuh dari siapa guys kasih tau aku udah sakit aku udah minum obat sariawan tau gak sih tapi kayak ini sariawannya sakit-sakit terus aku udah minum vitamin C berkali-kali dari kak nanboy chan kak hai minal Aydin ya terima kasih lo aku tuh gak berani kalau pakai cabai semuanya aku gak sih berani sih cuma aku kayak gak kebayang sakit ya kasih ya diskonya dari siapa sih emang bisa ya pake garam ya emang boleh pake garam emang boleh ya gak bisa gak bisa gak bisa aku kayaknya pakai vitamin minum minum vitamin C aja aku gak bisa guys gak 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 akan aku pakai garam aku sampe gak bisa kalian tau kan aku terus kak banget pose monyong yang kayak gitu tuh bibirnya kan ini aku bibirnya gak bisa monyong guys gara-gara sakit banget ini aku udah berapa hari ya ada kali 4 harian aku kayak bener-bener amat sangat sakit hariawannya tadi aku juga udah makan jeruk tapi juga gak kuat guys terus hari ini aku juga tidak bersemangat makannya tapi aku emang biasanya kalau lebaran itu cuma makannya bakso luang sih wah putus talinya guys oh my god ya aku bukan tipe-tipe yang makan ketupat yang paling makan ketupat cuma yang kayak satu swap dua swap doang sebenernya aku gak suka yang manis-manis tali rambung perih banget aku gak aku gak punya kampung aku pengen sih ngerasain mudik gitu tapi kayak kakek nenek aku semuanya tinggalnya di Jakarta jadi gak pernah ngerasain yang namanya mudik gitu sebelumnya kalau aku berkeluarga aku bisa ngerasain mudik kalian yang lagi mudik juga hati-hati berkendaranya balik baliknya juga sebelum orang-orang balik kalian udah balik duluan aja lah biar gak kena kendaraan yang banyak-banyak di jalanannya menghindari supaya bisa cepat pulang dan bobo dan berkegiatan iya gak tapi biasanya biasanya mamaku sukanya kayak gitu sih waktu itu aku pernah kemana ya ke daerah apa ya pokoknya hari ketiga lebaran aku kayak mamaku ngajakin kayak dek kesini yuk ke kemana gitu ke sukabumi kalau gak salah tapi aku itu kayak kayak ke rumah saudara jauh banget gitu itu mungkin paling pengalaman mudik aku paling jauh pas aku udah gede ya maksudnya gitu dan itu aku aku kayak baru ngerasain kayak nunggu di mobilnya lama-lama terus kayak wow sangat vibes lebaran sekali apakah ini rasanya tapi aku juga pengen ngerasain yang kayak misalnya udah dari sebelum-sebelum hari lebaran gitu terus udah pergi mudik gitu ya gak tapi aku aku bukan tapi aku gak tiap tahun mudik gitu itu aja yang tahun yang sukabumi itu baru pertama kali bukan baru pertama kali banget sih tapi kayak pas aku udah gede pas aku udah ngerti gitu balik kampung balik kampung balik kampung tidak 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 enggak ngomong-ngomong sama bocil tadi kan aku tuh ke minimarket gitu ya lucu banget, jadi aku ketemu arah kecil aku tuh ke minimarket sama ayah aku terus abis itu kayak ada anak kecil ngeliatin aku, aku kan berasa ya kalau diliatin ya terus abis itu aku liatin balik terus dia ngeliatin aku tuh kayak terus kayak ngomong ke temennya kayak kayak gitu terus abis itu terus aku mikir kayak ah ini kayaknya kenal sama aku terus abis itu bener dia emang kayak itu kamu teh, kamu teh kayak gitu kan terus aku nanya ke ayahku itu kayaknya dia nyadar ya kalau misalnya tau aku gitu kan terus abis itu aku kan malu ya guys malu kalau misalnya ketemu kayak gak sih gak malu sih cuman kayak karena itu anak kecil aku tuh jadi kayak malu gitu kayak gimana gitu aku kan emang sebenernya orangnya pemalu ya guys sebenernya jadi pas ini aku balik duluan terus ayahku cerita kalau misalnya anak kecilnya bilang kayak eh iya tau itu tadi kamu teh ah nggak itu nggak kok bukan kamu teh iya itu kamu teh iya itu kamu teh iya itu kamu teh kayak gitu lucu banget maaf ya adik aku malu kalau kamu kayak gitu jadi sebaliknya kamu nyapa aja kalau ketemu sama aku aku karena dia apa karena dia bisik-bisik kayak gitu aku tuh jadi kayak hmm untungnya aku balik aja jadi ke mobil aku malu gitu kesekit iya ini aku juga pengen nyari PC Tango guys nanti aku mau cari mau cari yang versi yang aku karena dulu kan aku juga pernah ya di jaman aku ngumpulin stiker-stiker member JKT di snack makanan juga snack stick gitu tau nggak sih kalian inget nggak sih dulu yang stikernya tuh ada apa ya semangat-semangatnya gitu ya nggak sih yang jaman-jamannya Kak Haruka Kak Melody Kak Feranda inget nggak ada yang tau nggak itu lah aku ngumpulin bukan ngumpulin sih aku lebih kayak beli terus habis itu kayak aku tunjukin eh aku punya nih aku punya stiker ya Kak Melody nih terus aku pernah waktu itu aku main ke rumah temen aku eh ke rumah adik kelas aku aku inget banget dia punya stiker snack stick itu stikernya siapa ya waktu itu aku lupa pokoknya dia punya punya stiker member JKT gitu tapi itu dulu ya waktu aku jaman SD ya aku kayak weee gitu terus habis itu pas SMP-nya aku masuk JKT hehehe dadah saya ketemu sama osya-osi saya duluan ya ya dan siapa ya aku dapet ya lupa aku yang ngumpulin tuh teteh aku nggak masalah tapi kan sebagai adik yang ikutan kakak-kakaknya jadi aku kayak iya aku juga ngumpulin kok stikernya kok aku ngumpulin sekarang bagian saya yang mengumpulkan foto saya sendiri iya keren juga ya aku ya iya ya iya woy aku keren tau hah tentu saya ada di posisi main depan kok iya kaya kaya iya nggak sih iya 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 kasih tau ya kalau misalnya ada yang dapet saya iya 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 nanti aku showroom apa enggak ya sabarnya karena aku punya cerita jadi aku showroom kalau aku enggak punya cerita aku enggak showroom terima kasih ya Tante kalau cerita random aku bingung kalau sendiri enggak sih enggak bingung sih apa yang bingung balik kampung udah-udahan aja yuk guys aku udah mau bersih-bersih dulu ya saya mau bersih-bersih saya mau tidur maskeran-maskeran enggak ya aku males ya sebenarnya tapi kan kayak besok menjadi ajang kecantikan saya enggak deh besok saya akan kayak halo Tante minhal Aydin enggak sih aku tipe yang yang ikutin mengekor mama aku banget sih sejujurnya guys kalau di keluarga tuh aku yang kayak mama aku mau makan ini temenin ambilin yang kayak gitu bye bye enggak kita absen dulu oke 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 yang ke-16 ada kak mustago semangat membuat kontennya ya konten yang lucu-lucu aja lah oke terima kasih ke-15 ada kak Yeun abis itu ke-14 ada kak Ray ke-13 ada kak Fangi eh Fangi mau kenalan sama siapa kamu kenalannya terus yang ke-12 ada kak El Padri terima kasih ke-11 ada kak Derry terima kasih ke-10 ada kak Sutarjo terima kasih yang ke-9 ada kak Arya Fajar terima kasih ke-8 ada kak Samsu terima kasih kak Samsu ketujuh ada kak Zerudun eh Zerudan Zerudan eh aku malu banget tau yang aku jadi dalang maaf ya aku tuh bisa ngomong teleport aku bisa guys tapi aku juga bingung kenapa aku ngomongnya teleport itu aku bingung aku malu banget sih terus habis itu aku malu banget yang pas bagian aku ngomong Zodiac jadi Zodac itu maaf ya aku ngomongin keburu-buru deh terus aku lagi sehari awan juga kan pada saat hari itu jadi agak sedikit sedikit tambah berlibet gitu terus yang ke-7 ada kak Dito putra stay in the middle ini orang yang itu bukan yang ke-7 ada kak Minlups yang ke-7 ada kak Vito terima kasih terima kasih ya coba deh aku nafas dulu ya energi aku udah nafas yang ke-3 ada kak Nova Liando terima kasih yang ke-2 ada kak Noel terima kasih ya kak Noel itu jangan Noel Noel jangan Noel yang ke-1 ada kak Nanboy Chan imut banget namanya iya makasih sama-sama udah kita sini dulu kalian ketarik ketarik saryawannya ketarik kok enggak aku gak bisa senyum nih guys aku coba bisa cuma bisa mau nyong kayak gini doang misalnya kan aku bulet ya ini tidak bisa mau nyong sudah terima kasih ya tunggu aku showroom lagi ya atau aku nanti IDN live eh kalian bilang dong kayak aku IDN atau showroom eh gak tau suka-suka aku aja bye terima kasih sudah menonton dan dan apa namanya dan minang IDN jangan lupa like instagram aku ya postan instagram aku tolong di like oke bye terima kasih bye 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 bye